Intro Hampir di semua areal pemakaman tampak batu-batu nisan penanda makam yang rusak berat dan bahkan hancur sama sekali. Menurut apa yang dilihat Om Hao, ternyata kerusakan ini bukan semata karena rusak termakan waktu tapi pernah ada beberapa insiden pengrusakan yang terjadi di masa lampau. Ini kalau dilihat banyak bagian yang rusak Om Hao, memang termakan waktu atau gimana sih? Ini sengaja pengrusakan Mas, jadi ada dua tahap ya yang kalau saya lihat seperti proses rusaknya itu tahun 42-43 waktu Nippong masuk, waktu Jepang masuk, dan tahun 70 hingga tahun 71. Jadi kalau pada tahun 40-an itu memang Jepang masuk itu merusak beberapa ornamen-ornamen yang ada di sini. Termasuk kalau dahulunya di atas-atas ini ada seperti urn, urn itu piala. Oh berbentuk? Seperti piala, seperti guji. Itu maksudnya adalah seperti untuk tempat penyimpanan abu jenazah. Diletakkan di atas jadi seperti piala. Itu bisa digambarkan suasananya ketika Jepang masuk itu? Iya, waktu mereka masuk itu memang riuh ya, dalam artian ada penjaganya waktu itu. Itu takut karena dibawa ancaman bayonet. Kemudian Jepang masuk langsung di, apa, di sambar ini loh Mas, pakai sin buntu atau katana-nya itu. Di beberapa hal, jadi taman ini juga ada taman-tamannya. Terus yang tadi kita ke makam yang pertama, yang Maria, Henrike, itu sebenarnya di sini ada ininya Mas. Ada seperti pagar, pagar dari besi baja. Itu juga ditendangin di sini jadi rusak. Itu kan kita lihat bekas di rusak ya, gitu. Lalu masuk ke dalam itu juga sama, jadi mencahin kaca-kaca apa. Nanti akan kita lihat di dalam Mas. Jadi kita langsung ke dalam berarti. Kami pun melanjutkan penusuran dan memperhatikan satu persatu monumen makam. Mencari informasi dan tanpa disadari ada fenomena aneh yang tidak sengaja terekam kamera kami. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita yang tidak terdengar sama sekali ketika kami di lapangan. Dan tidak lama kemudian terekam suara tertawa yang entah dari mana asalnya. Dan tidak ada apa-apa yang terdengar di sini. Ini bangunan utama yang dinamakan Mausoleum van Wokman. Kalau di lihat ini ada space-space. Udah kayak rak-rak gitu ya Om ya. Jadi saya mengucapkan salam darabat bulan darabat, saya tidak berbicara dengan beliau yang ada di sini cuman kita harus menangkap residual energi Dan saya ucapkan selamat siang kami datang ke sini, apa intinya ya maka kamu bisa bahasa Belanda itu maksudnya sedikit lah saya bisa bahasa Belanda dan kami bawakan bunga sedap malam, jadi sedap malam belum, jadi ini saya kasihkan mas ikuti kata hati mau ditahu di mana Itu nanti beliau yang kamu berikan informasi Tinggal pilih mas Mau yang mana, ikuti kata Om Hao minta saya untuk taruh bunga dimanapun, biar hatinya ngikutin taruh dimana Sekarang saya taruh di atas sana, sebenarnya siapa beliau yang ada di sini? Beliau yang di atas mas, Tuan Peter Leina Ya jadi Tuan Dharmada ketiga Memang yang membangun tempat ini? Ya, jadi memang posisinya di sini karena kalau kita lihat berbeda dari yang lain mas Di sini ada, diletakkan apa, lilin merah untuk berdoa dan menggunakan agama yang sama seperti saya Cuma pakai gas itu mas, jadinya hitam seperti ini terus memanjang Lantas beliau memang menggunakan banyak, ditinggali seperti beberapa perhiasan Jadi ada tiga orang, kalau saya lihat nih mas dari residual reaksinya Tiga laki-laki satu perut Tapi ini menurut saya yang paling ironis dari semuanya mas Jadi waktu tahun 70an, itu penjaraan besar-besaran malah di sini Termasuk ada yang paling tua, yang paling sepuh, yang usia 82 tahun itu Beliau kan menggunakan gigi emas Itu diambil paksa saat tengkorak kepalanya Terus dicabutin itu gigi emasnya Lantas ada yang menggunakan, ini apa, gaper, stot, sabuk Dari ini atas kepalanya ini emas, kemudian cincin, berlian, dan dia pakai kalung Itu tiga orang besar-besaran Mereka setelah mengambil ya cuma diunggurkan, jadi saya melihat beberapa ada jenazah-jenazah Dan ini kalau dilihat memang masih banyak tulang-jenazah ya mas? Iya, tadi saya lihat juga ada tulang ini apa ini mas? Tulang rusuk, kemudian ada tulang belakang Itu tulang rusuk, boleh nggak apa-apa? Ini dikembalikan disitu lagi Itu tulang rusuk itu mas Ini bagian dari tulang rusuk, salah satu yang tertinggal disini? Iya, tertinggal disini Ini seperti tulang punggung ya? Tulang punggung ya Termasuk saya lihat itu beberapa baju-baju klasiknya itu juga dijadakan Dan ini memang dibiarkan teronggok, begitu aja gitu? Waktu itu yang saya tangkap warga juga takut mau datang kesini Lalu bagaimana sebenarnya sebuah monumen pemakaman yang megah dan sakral bisa memunculkan cerita-cerita menyeramkan dan diluar nalar manusia? Ya kalau kita lihat kan memprihatinkan ya mas Ini dulu yang megah, kemudian kalau kita flashback ini dibawah ini kan ada marmer berwarna biru Kemudian disini kaca patri itu mas, yang sengaja sepertinya dilemparin, dirusak gitu Sehingga beberapa tempat-tempat bersejarah ini, kemudian kesannya mistis dan horor Intinya jangan menyalahgunakan lah tempat-tempat bersejarah kayak gini Justru kita harusnya merawat ya Merawat untuk kita konservasi dan restorasi Karena ini menjadi laboratorium untuk belajar sejarah, arkeologi, bangunan, macem-macem lah mas Termasuk seperti apa ya, sejarah kolonial, Belanda, arsitektur, tipe Dan pemirsa itulah tadi hasil penelusuran tim on the spot di Mausoleum Van Motman Bogor Suatu hal yang harus dicatat adalah betapa meruginya kita ketika bangunan bersejarah menjadi rusak dan tidak terawat Padahal benda-benda bersejarah tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran untuk anak cucu kita ke depannya Terus saksikan on the spot untuk info misteri, unik dan menarik lainnya hanya di Transuju